Selamat malam Russian Overs Selamat malam Russian Overs Hari ini saya akan mencari pertama saya yang saya menyebut ini adalah chickpea di rusia ini disebut garoh garoh nah ini adalah chickpea jadi ini ada yang kering dan ada seperti ini ada 2 types karoh ori chickpea di rusia dan juga seperti ini saya akan mencari ini untuk mencari ini juga perlu mencari karena kalau tidak mencari air saya tidak tahu mencari mencari ini susah 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 jadi ini chickpea ini akan saya masak oseng-oseng tempe dengan resipi saya jadi ini seperti tempe saya hanya mau mencari resipi ini sebenarnya resipi saya tapi saya ingin menggantikan tempe itu dengan chickpea ini jadi saya akan menggantikan tempe itu dengan chickpea ini tapi ini saya rendam dulu ok so first of all kita harus masuk 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 air jadi besok-besok dimasak jadi saya akan menunjukkan jika Anda tidak memasak ini akan sangat susah jadi dia keras ini akan mengembang kalau di rendam so first of all you just have to rinse and soak in the water so it will become bigger size ok there is membran like this how to say the outer skin of chickpea you may just leave it like this just draw away before you can use that jadi ini ada kulit arinya itu ya dari chickpeasnya itu nah itu boleh digunakan atau dibuang aja nah jadi seperti ini you just have to soak in the water and cover this dan ditutup tinggal kemudian sesudah ditutup dibiarkan semaman ok and it will become bigger ok so see you ok so see you selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang nah ini saya sudah merendam ini semalaman kemudian saya rebus so you have to rinse after you soak into water rinse and then you boil into new water until it becomes soft nah jadi sesudah direndam semalaman ditiriskan dicuci kemudian direbus sampai dia lembut see like this the taste is like peanut because this is peanut also it is garo nah sekarang saya akan memasak cipi ini tapi dengan bumbu oseng-oseng tempe resep mama saya so this one this cipi i want to substitute tempe i will i substitute with cipi or garo nah so here i already prepare for this cooking oil just a bit we are going to saute onion and garlic kita akan tumis bawang bawangan sampai dia meresap sampai dia kuning ke coklatan ke ikan sekoling brown see here all you have to do you have to prepare anchovies dried anchovies and you'll squeeze after that and also you throw the dirt inside the anchovies this this is ikan teri yang sudah saya bersihkan kotorannya sudah saya buang kemudian saya lumatkan kemudian ini bawang bombay sama bawang putih so garlic and onion you can use shawt and then chili just a bit if you have fresh green chili you may use kalau ada cabai itu lebih bagus lagi to make more lots of variety i also slices this carrot also bean jadi ini ada wortel kemudian ini ada long bean itu kita cut seperti ini just cut like this atau potong seperti ini kemudian tomat 1 tomato and then this one 2 bay leaf 1 tomat biris kemudian darun salam nah ini adalah kecap manis jadi ini adalah sweet soy sauce yang saya buat sendiri saya sudah berbagi sebelumnya di playlist saya ada pembuatan membuat kecap manis jadi kita mulai sekarang sudah kita akan memasak ini saya akan tumis insipin sampai kemudian sampai kemudian kita начat merupakan galang gaul kalau tidak ada galang gaul cuma pukul tidak ada laos atau lengkuas bubuk atau pagi dikit saja kalau kamu tidak ingin memasukkan beras dan 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 beras jadi resep aslinya itu mama saya tidak pakai kwaris sama buji atau kacang panjang ya saya ada varianya dan sudah seperti ini jadi kita masukkan ikan terinya kalau dia sudah kuning di coklatan kita tumis sebentar setelah ini hanya berubah saya berubah warna saja untuk ikan terinya berubah warna ikan terinya itu berubah ya saya juga wangi dan you put tomatoes kasih tomat sama daun salam tadi and bay leaves let's put tomato and bay leaves ya saya juga kasih dan saya kasih sedikit tidak sangat baik dan saya kasih gawang tanggal kasih laut sedikit aja sedikit airnya wangi kemudian kasih garam sedikit 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 kecap manis 1 sudu sedikit 3 sudu kecap 1 sudu kemudian menyimpan kecap terutama dengan karat jadi masukkan kacangnya kacangnya jika anda tidak mempunyai maka saya tidak mempunyai tempe disini sedikit seperti ini menyimpan kemudian garam kemudian menyimpan kemudian menyimpan lebih banyak jadi untuk kemari 1 sudu 2 sudu untuk kecap manis tidak jika anda mempunyai so you can use just one tablespoon or it depends on your preference karena kisar masing-masing yang saya buat ini tidak akan tautan kita bikin sendiri tautan-tautan itu baru kita kasih air that's salty at it and we give from until hair becomes soft and this one becomes soft kasih air, give a bit of water just a bit, not too much ok, now, already soft already I taste so you should taste this first, your cuisine then you're going to pour this bean buncis kita masukin untuk kejumpanya let me stop it but not too long because we want our buncis where bean becomes still green if you don't have anchovy chicken things become shrimp or anytime that you like for example chicken or that's all keep that you're gonna sell that udah, gitu aja now I'm going to serve this in a bowl but first of all you have to get rid of this bay leaf jadi ini dibuang dulu ya yang daun salamnya ini udah gitu aja jadi it's very simple and very delicious now I'm going to put into a bowl sekarang saya akan masukkan di mangkok ok, so this is the result of my chickpeas with oseng oseng tempe spicy from my mom so this is great as a substitute for Indonesian tempe oseng oseng nah ini jadi ini hasil dari oseng oseng chickpeas saya pengganti tempe jadi ini chickpeas dengan bumbu oseng oseng tempe should try this omit very delicious ok, I think that's all for today's recipe don't forget to subscribe share, like, comment and don't forget to press notification button so you never miss our update video jadi jangan lupa untuk perlangganan kemudian di share, di like, di komen dan di tekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya tetap tidak hanya rationalvers sampai jumpa lagi rationalvers apakah-apakah